Halo Sobat Pencinta Tanaman, ketemu lagi dengan saya Lucia Garden Apa kabarnya Sobat semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama tidak membuat konten dan baru kali ini saya membuat konten kembali Alasan kenapa tidak membuat konten karena saya bingung harus membuat konten dengan tema apa lagi Sementara tempat pekarangan rumah saya sudah mulai penuh dengan koleksi-koleksi antorium Yang sebelumnya saya tanam dari kecil dan sekarang sudah mulai besar Sobat bisa lihat di video saya sebelum-sebelum ini Di sana banyak sekali koleksi antorium saya dari kecil Nah bagi Sobat yang ingin sekali mencoba mengkoleksi antorium Mulai dari kecil juga bisa ya Sobat Hingga sebesar ini ikuti semua proses yang saya bagikan Contoh seperti ini antorium kuping gajah Lumayan besar ini ya Sobat sekitar diameter 30 cm Nah inilah beberapa contoh antorium saya yang sudah mulai besar Namun di video kali ini saya tidak membahas tentang antorium Pasti Sobat penasaran kan apa yang akan saya bahas kali ini Dan inilah dia yang akan saya bahas Yaitu buah kesemak Buah kesemak ini adalah buahan impor dari Korea Yang saya beli di supermarket Dan saya iseng-iseng saja menanam bijinya Tidak ada harapan yang tinggi bahwa ini akan tumbuh Eh tidak disangka ternyata biji-biji ini tumbuh Sobat Saya menanamnya di antara media tanam antorium Karena saya tidak menyediakan pot khusus Karena awalnya adalah iseng-iseng Dan ternyata tumbuh Cara saya menanamnya Setelah saya makan buah kesemak Saya tidak langsung menanam biji-biji tersebut Tapi saya angin-anginkan saja Saya letakkan begitu saja Selama 3 hari sampai 4 hari Setelah kering baru saya menanamnya Dan saya menanamnya beberapa biji Tinggi kecambahnya sekarang sudah 10 cm Sekitar 2 minggu ya Sobat Baru keluar kecambah Dan ini beberapa biji sudah keluar daun Padahal penanamannya dilakukan pada hari yang sama Namun pertumbuhannya berbeda-beda setiap bijinya ya Sobat Nah disini sudah ada 4 daun Ya lumayan lah ya Sobat Kalau memang bisa tumbuh Dan kita berhasil dengan eksperimen menanam biji kesemak Nah coba kita lihat lagi dari dekat Bentuk kecambahnya Sobat Dari biji yang ditanam Ternyata tutup bijinya naik ke atas Baru keluar daun kecambahnya Ada sekitar 2 daun Kalau dilihat dari sini ya Sobat Nampak sekali batang kecambahnya sehat ya Sobat Apakah karena media tanamnya cukup gizi Di sana terlihat juga pecahan kulit telur Saya menambahkan di media tanam antorium Nah coba kita lihat di pot sebelah Sobat Juga ada biji kecambah Buah kesemak Tingginya sekitar 5 cm Dan masih merunduk posisinya Apakah karena berat mengangkat tutup biji Buah kesemaknya Di sebelahnya juga ada biji kesemak Kecambahnya lebih tinggi Yang ini 5 cm Sementara di sebelahnya sudah lebih dari 10 cm Nah ini kita lihat lagi lebih dekat Kalau dilihat dari daunnya Daunnya tipis ya Sobat Dan sedikit berbulu Di permukaan daunnya Mari kita lihat kembali Bentuk kecambah Dari buah kesemak ini Nanti beberapa hari lagi Akan saya liput Bentuk perkembangan Dari daun Buah kesemak ini ya Sobat Bagaimana daunnya Apakah tebal atau tipis Nah ini setelah 2-3 minggu Ternyata daunnya tipis Sobat Dan seluruh permukaannya Sedikit berbulu Berbulu tipis Saya rasa ini tidak tahan dengan Cahaya matahari langsung Ini saya tanamnya di bawah teras ya Sobat Sama halnya dengan tempat penanaman Antorium saya Antorium tidak saya kenalkan Cahaya matahari langsung Saya rasa Daun atau buah kesemak ini Tidak bisa terkenal cahaya matahari Yang terik Karena daerah asalnya Yaitu negara Cina dan Korea Di sana adalah 4 musim Yang tidak terlalu panas Cahaya mataharinya Nah bagi Sobat yang ingin mencoba menanam Saya rasa Sobat juga Untuk sementara Pada tahap penanaman Jangan dikenakan cahaya matahari langsung Supaya tidak terbakar Karena ini daunnya Sangat tipis Sobat Ya mudah-mudahan Buah kesemak ini Bisa tumbuh Dan bisa cocok dengan udara Di tempat rumah saya Ya lumayan ya Sobat Kalau memang bisa tumbuh Dan berhasil Apalagi kalau bisa sampai berbuah Baiklah Sobat Saya rasa sampai disini dulu Video kali ini Mengenai penanaman buah Kesemak dari biji Semoga video ini bermanfaat Dan tunggu video saya berikutnya Sobat Sampai jumpa Sobat Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax